Berbagai manuver terus dilakukan para pendukung kandidat Capres untuk menarik simpati para relawan menggelar lomba joget, bersih-bersih kampung, hingga deklarasi dukungan. Kaum buruh dari 21 Federasi Serikat Pekerja di Jawa Barat mengukuhkan dukungan untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Deklarasi disampaikan oleh Koordinator Poros Buruh untuk perubahan Jawa Barat Ajat Sudrajat kepada Ko-Kapten Timnas Amin Muhammad Jumroh Hidayat di Bandung, Jawa Barat pada Rabu Malam. Kaum buruh dari 21 Federasi Serikat Pekerja se-Jawa Barat ini siap memenangkan pasangan Amin di Pilpres 2024 mendatang dengan target 70% suara. Relawan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mendeklarasikan relawan Go Gibran yang berkomitmen memenangkan pasangan ini dalam satu putaran. Relawan Go Gibran akan menggelar sosialisasi memperkenalkan visi misi pasangan Prabowo Gibran ke masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai upaya dilakukan untuk mendulang simpati. Relawan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, Gama menggelar operasi bersi-bersi kampung di Ciamis, Jawa Barat. Bersi-bersi kampung ini dilakukan di desa Sindang Kasih, Ciamis. Seluruh perkakas alat kebersihan isiapkan oleh Relawan Ganjar Mahfud. Relawan juga membuka layanan kesehatan gratis dan pasar sembako murah untuk warga. Operasi bersih-bersih kampung ini dimulai dari lapangan, selokan, bak sampah hingga kebun warga. Tim TV One mengabarkan.